Misteri Lukisan Tengkorak Jilid 7 7. Antara Lelaki dan Wanita Dunia di luar kamar lambat laun menjadi ramai, terdengar suara berisik orang berbicara, ramainya orang main judi serta suara gesekan rebab yang memilukan hati, bahkan ada orang yang mulai melantunkan lagu rakyat. Bila dibandingkan dengan suasana dalam kamar yang hening, seakan-akan seluruh keramaian itu termasuk dunia di luar kamar, sementara hanya gesekan rebab yang termasuk dunia dalam kamar itu. Tongkeng bercerita terus-menerus sementara Ting Tong Ih hanya mendengarkan, suasana di dalam kamar pun menjadi gelap gulita, siapapun tak ada yang bangkit berdiri untuk menyulut lentera. Akhirnya setelah menghela nafas panjang Ting Tong Ih berkata, aku benar-benar tidak habis mengerti, sudah jelas dia mampu melarikan diri, tapi kenyataan kenapa ia gagal kabur dari situ? Dengan termangu-mangu Tongkeng mengawasi nona yang berada di balik kegelapan, di situ hanya ada tiga benda yang bersinar, satu adalah cermin yang berada di hadapan gadis itu, kedua adalah pakaian biru yang digantung di belakang bangku dan ketiga adalah sorot matanya yang bening. Selama hidup belum pernah Tongkeng menyaksikan gadis selembut dan seindah ini, dia pun belum pernah memperoleh kesempatan untuk berada di satu ruangan dengan gadis cantik, Tongkeng pun tidak menyangka kalau nona itu memiliki tubuh yang begitu indah, pinggang yang begitu ramping. Aku mengerti, ujarnya kemudian. Ting Tong Ih segera berpaling, memandangnya dengan perasaan ingin tahu. Setelah menarik napas panjang Tongkeng berkata, kuanto aku pernah bercerita kepada kami, katanya dalam sebuah pertarungan dia telah salah melukai penonton yang ada di tepi arna, karena merasa bersalah maka ia menyerahkan diri, sebab menurut perkiraannya, dengan kesalahan yang dilakukan paling pengadilan akan menjatuhkan hukuman tak sampai satu tahun. Tentang hal ini aku sudah tahu, Ting Tong Ih mengangguk, bicara kepandaian silat yang dimiliki to aku, bila dia ingin pergi, tak seorang pun mampu menghalanginya. Enci Ting, tahukah kau kalau di kantor pengadilan telah kedatangan beberapa orang jago tangguh? Walaupun kepandaian silat yang dimiliki dua bersaudara yang terhitung cukup tangguh, mereka masih bukan tandingan to aku, sekalipun ditambah dengan sastrawan berkapak raksasa pun paling kekuatan mereka seimbang, rasanya belum terlampau menyulitkan dirinya. Menurut cerita to aku, mereka kedatangan seorang jago tangguh dari Margani. Apa? Nijian Ciu walau berada di balik kegelapan, Tong Keng dapat melihat tubuh Ting Tong Ih bergetar keras lantaran kaget. Aku kurang jelas siapa nama orang sini itu, tapi menurut to aku, orang itu susah dihadapi. Bila dia sampai kabur dari penjara, maka orang sini itu pasti akan melacak jejaknya kemana-mana, dan kejadian itu pasti akan menyusahkan banyak saudaranya, bahkan kuantau aku menambahkan, dia memang masuk penjara untuk menebus dosa, jadi sama sekali tak berniat melarikan diri, lagi pula selama berada dalam penjara, dia pun bisa banyak membantu mereka yang bernasib buruk. Ai, to aku memang terlalu baik, bisik gadis itu sedih. Kemudian ketika koan loya tau bila kuantau aku ada di penjara, dia pun mengutus orang untuk mengundangnya keluar, tapi dia tak pernah mau, Lita Ijin pun mengutus orang untuk menghadiahkan baju indah dan hidangan lezat kepadanya, tapi semuanya ditolak mentah-mentah, tampaknya Lita Ijin sempat gelusar karena penolakan itu. Setelah itu beberapa kali dia mengutus orang untuk mengundang to aku, tapi setiap kali juga ditolak. Waktu itu semua orang heran dan bertanya kepadanya, kenapa ia enggan menghadap. Dengari santai kuantau aku bilang, mereka menghendaki aku menjadi kaki tangannya, betul-betul menet anjing kelewat memandang rendah orang lain. Mungkin lama-kelamaan Lita Ijin bosan sendiri hingga pada akhirnya jarang mengundang to aku, sementara kuantau aku pun selalu membelah saudara-saudara dalam penjara yang tertindas, siapa tahu. Tiba-tiba ting tong i menggenggam tangannya kencang-kencang, tong keng berdebar keras, ia merasa tangan gadis itu lembut bagai kapas, tapi kini terasa dingin dan berkeringat. Siapa tahu tong keng gelagapan. Oha, kuantau aku teriak ting tong ih lirih, kemudian serunya, lanjutkan ceritamu. Setelah menelan air ludah, tong keng melanjutkan, siapa tahu, kemudian tampaknya kuantau aku telah melakukan kesalahan terhadap Xiaoya dari Lita Ijin, sepertinya, sepertinya dia enggan membantu Liwan Tiong mengerjakan sesuatu, maka secara diam-diam Liwan Tiong memerintahkan kepala si Pirliong untuk mencampuri obat pemabuk ke dalam makanannya, ketika kuantau aku tak sadarkan diri, mereka pun mengebirinya serta mencabuti otot kedua belah kakinya. Oha, to aku, rupanya kami datang terlambat, rupanya kami datang terlambat ke luah ting tong ih sedih. Dan kejadian seterusnya, kau sudah menyaksikan sendiri bukan? Ting tong ih tertawa pedih. Kami sengaja mengutus orang untuk melakukan kekacauan di gedung Liokelei, tujuannya tak lain adalah untuk memancing kedatangan Nijian Chiu ke situ hingga kami punya peluang menolong to aku dengan sepenuh tenaga, siapa tahu. Bicara sampai di sini nona itu sesengguhkan dan tidak melanjutkan kembali perkataannya. Waktu itu suasana di dalam kamar telah berubah menjadi gelap gulita hingga susah melihat jari tangan sendiri. Tongkeng hanya merasakan kehadiran ting tong ih dari dengus napasnya yang lembut serta bau harumnya yang semerbak. Duduk saling berhadapan dalam kegelapan memang seringkah mendatangkan suasana yang menggelitik hati, tiba-tiba Tongkeng berpikir, kuanto aku belum lama tertimpa musibah, padahal dia serta Njiting adalah tuan penolongku, masa baru saja ditinggal mati orang yang dicintainya, sekarang aku malah kesemsem pada gadis pujaannya, tergila. Gila pada senyuman serta gerak-geriknya, seakan kecantikan Njiting jauh lebih penting ketimbang mati hidup to aku. Berpikir sampai di situ, ingin sekali dia menampar diri sendiri, Tongkeng, wahai Tongkeng, sebetulnya kau ini manusia atau bukan? Tapi ingatan lain kembali melintas, aku merindukan dan memikirkan Njiting dengan tulus hati dan bersungguh-sungguh, pikiran semacam ini pun timbul tanpa bisa ku cegah, memangnya berpikir pun merupakan dosa. Aku toh tak punya pikiran susat, apa salahnya mengagumi dirinya? Kenapa aku harus mengendalikan perasaanku sendiri? Pikiran semacam ini ibarat baru saja menceburkan diri ke dalam bak air dingin, kemudian berendam dalam air hangat, sebentar dingin sebentar panas, kontan saja membuat pipinya memerah. Masih untung mereka berada dalam kegelapan sehingga tidak khawatir Ting Tong Ih menyaksikan perubahan pipinya. Tapi apa yang sedang dilakukan Ting Tong Ih di balik kegelapan? Apakah dia sedang melelahkan air mata? Atau terjerumus dalam lamunannya? Tongkeng ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Padahal Ting Tong Ih tidak sedang memikirkan apa-apa. Sehabis mendengar kisah yang menimpa Kuan Hui Tok, dia seolah-olah sudah menganggap dirinya mati, menjadi seseorang yang sama sekali tak ada hubungannya dengan peristiwa itu, seperti sedang melihat orang lain sedang mendandani tubuhnya, memasang hiu, bersembah yang jibok, memaku peti matinya, dia sama sekali tak bergeming. Beberapa kali dia ingin bangkit berdiri untuk menyulut lentera, namun niat itu tak pernah dilakukan. Dalam suasana seperti ini, dia seakan tak ingin melihat adanya sinar, tak ingin melakukan tindakan atau gerakan apapun. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar seseorang berteriak keras dari luar kamar, Haya, Botan, Lutai Jin telah datang, kau sedang apa di dalam sana? Cepat pasang lentera dan menyambut kedatangannya. Sementara Tongkeng bingung dan tak tahu apa yang hendak dilakukan, terdengar Ting Tong Ih telah berkata dengan suara hambar, lagi-lagi kedatangan seorang pembesar anjing. Dia segera mengambil pematik api dan memasang lentera, cahaya yang terang segera menyinari wajahnya yang cantik, seakan cahaya dari balik lorong yang menyinari sebuah patung bidadari. Aku, apakah aku harus Tongkeng tergagap? Setelah pembesar anjing itu datang, sekeliling pintu pasti sudah dijaga ketat. Sementara bersembunyilah dulu di dalam almari baju, kita bicara lagi sehabis kuusir diadari sini. Sebenarnya Tongkeng ingin berkata, kau tak usah mengusir tamumu gara-gara aku. Mendadak dia merasa dirinya seperti belum berhak mengucapkan perkataan semacam itu, maka hanya bibirnya yang bergerak dan segera ia menelan kembali ucapannya. Ting Tong Ih tidak memandang lagi ke arahnya, dia berpaling ke arah lain sambil mengenakan pakaian berwarna biru di tubuhnya yang putih ramping dan sangat indah itu. Mungkin lantaran dia adalah orang persilatan yang sudah terbiasa bergaul dalam dunia kangong, maka tak ada pantangan apapun baginya untuk melakukan segalanya. Kebetulan waktu itu Tongkeng sedang berpaling memandang ke arahnya, saat itu Ting Tong Ih sedang mengenakan lengan baju kanannya sehingga dengan jelas kelihatan payudara kirinya yang menongol keluar, di bawah. Cahaya lentera, gumpalan daging itu kelihatan sangat kencang, bulat dan indah. Untuk sesaat Tongkeng tertegun, segera ia berjalan menuju ke arah kiri, tapi baru beberapa langkah dia berbalik lagi ke arah kanan, gerak-geriknya macam orang kebingungan. Hi, mau apa kau Ting Tong Ih segera menegur? Mencari lemari baru. Itu di sana, bukankah lemari yang besar itu adalah lemari baju sahut Ting Tong Ih sambil menuding ke arah samping? Seakan baru tersadar dari impian, segera Tongkeng berlari menuju ke lemari itu. Kini Ting Tong Ih baru tersenyum, wajahnya yang memang cantik kelihatan semakin menawan hati. Dalam pada itu Germo yang ada di luar kamar kembali telah berteriak, botan, botan, cepat buka pintu, jangan bikin. Luto Aya naik pitam. Tiba-tiba terdengar suara orang terbatuk-batuk. Germo memang merupakan jenis manusia yang paling tanggap, begitu mendengar suara batuk, dia pun segera berseru lagi, kalau sampai membuat Luto Aya marah, kau bisa kehilangan rezeki. Dengan amat santai Ting Tong Ih mengenakan baju birunya, kemudian ia memasang sebatang hiu, memejamkan metu dan bersembah yang dulu, kemudian ia tancapkan hiu itu ke tempat abu, seketika ruangan pun menjadi harum semerbak. Kemudian ia menuju ke depan cermin, menyisir rambutnya, melukis alis matanya dan berbedak. Kalau dia mau pergi, silakan saja pergi, katanya hambar. Kau tampaknya Germo itu menjadi panik. Sekali lagi terdengar suara orang berdehem, lalu terdengar seseorang berkata dengan santun, tidak mengapa, tidak mengapa, nona botan tak perlu tergesa-gesa, aku tidak marah, aku tidak marah. Lu, Lu to Aya, ternyata kau memang penyabar, terdengar Germo itu berkata lagi sambil tertawa, orang sabar biasanya disukai nona muda. Aku tidak perlu marah, juga tak perlu tergesa-gesa, hahaha, kenapa aku mesti tergesa-gesa terdengar orang itu menyahut sambil tertawa tergelak. Tongkeng mencoba mengintip dari celah lemari, waktu itu Ting Tongi sedang menyisi rambutnya. Entah kenapa begitu menyaksikan gadis cantik yang sedang duduk di bawah lemtera itu, bukan saja semua amarahnya langsung hilang, bahkan semua penderitaan dan siksaan yang telah dialaminya selama berada dalam penjara seolah sudah memperoleh imbalan yang setimpal. Tak lama kemudian terlihat seseorang berjalan masuk ke dalam ruangan didampingi si Germo yang penuh senyuman. Ting Tongi segera menyambut kedatangan orang itu sambil memberi hormat, Lu Taijin. Orang itu berwajah tampan dengan jenggot kuning yang panjang, sahutnya sambil tertawa, hahaha, selama berada di sini, tak ada urusan kepangkatan, jadi kau tak perlu menyebutku Taijin apa segala. Tapi kedudukan Lu Taijin berbeda, Xiaoli tak berani bertindak tak sopan, apalagi antara lelaki dan wanita ada bedanya. Tadi Taijin bilang mau menunggu sebentar di luar pintu, kenapa tanpa pemberitahuan kau langsung masuk kemari? Apa maksudmu? Lu Taijin kelihatan agak melengak, tapi belum sempat mengucapkan sesuatu, si Germo segera menukas, Haya, Bo, Tan, Bo Tan, kau ini memang nona yang tak tahu diri, kau salah makan obat rupanya, kenapa hari ini bersikap kurang sopan terhadap Toaloya? Segera Lu Taijin mengulapkan tangannya, mencegah si Germo menegur Ting Tong Ih, sambil tertawa paksa katanya, Maaf nona, rupanya memang aku yang bersikap kurang sopan, baik, baik, kalau begitu biar aku menunggu lagi di luar pintu. Baru akan mengundurkan diri, dengan nada dingin Ting Tong Ih telah menukas, tidak perlu. Lu Taijin pun mengedipkan matanya ke arah si Germo, tampaknya Germo itu memang tahu diri, segera ia mengundurkan diri dari dalam kamar sambil menutup kembali pintu kamar, ketika berada di luar sana, serunya lagi, silakan kalian berdua berbincang-bincang, akan ku perintahkan orang untuk menyiapkan arak dan hidangan. HMM, kau memang selalu mengandalkan manusia macam begini untuk mencari untung dengus nona itu dingin. Sepeninggal Sang Germo, Lu Taijin baru memegang bahu Ting Tong Ih dan menegur sambil tertawa, nona cantik, siapa sih yang telah membuat kau marah malam ini? Ting Tong Ih segera merendahkan bahunya menghindar, dengan begitu pegangan Lu Taijin pun mengenai tempat kosong. Perlu diketahui, jabatan Lu Taijin dalam pemerintahan sangat tinggi, dia memegang kekuasaan yang besar, sedemikian besarnya kekuasaan yang dia miliki, bahkan keluarga Kaisar pun menaruh hormat kepadanya. Tapi sekarang dia harus terbentur batunya oleh hulah gadis itu, kontan saja hatinya menjadi jengkel, baru akan mengumbar amarahnya, mendadak ia saksikan betapa murung dan sedihnya wajah Ting Tong Ih, setelah tertegun. Sesaat akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk mengumbar hawa amarah. Setelah tertawa dingin berulang kali, katanya, aku tahu. Ting Tong Ih sama sekali tidak menggubris, dia malah duduk membelakangi pembesar itu dengan membiarkan rambutnya yang panjang terurai menutupi bahunya. Tampaknya Lu Taijin mulai sewot, mendadak ujarnya, buatan, jangan kasangka semua perbuatanmu tidak ku ketahui, terus terang selama ini aku hanya tak ingin mengungkapnya secara terbuka. Ting Tong Ih mengebrak meja dengan keras, sambil bangkit berdiri dan membalikan badan teriaknya, kalau memang kau mengetahui sesuatu, Ayo katakan. Memangnya kau anggap aku takut kepadamu. Botan, Lu Taijin kembali memperlunak nada suaranya, kita sudah berhubungan baik sejak lima tahun lalu, buat apa sih mesti ribut seperti ini? Ting Tong Ih membuang muka ke arah lain, sama sekali tidak menggubrisnya. Botan kembali Lu Taijin berbisik dengan nada penuh rasa sayang, hampir setiap jengkal tubuhmu pernah kulihat, hampir setiap inci badanmu pernah kurabah, kenapa kau bersikap begitu kasar kepadaku? Buat apa mesti ribut denganku? Lu Taijin, jaga ucapanmu. Betul, ketika masih berada di sarang pelacuran kehidupanku sangat mengenaskan, aku memang pernah kau nodai setelah kau cekoki obat pemabuk, yang sudah lewat nyayarlah lewat, jika kau mengungkitnya lagi sekarang, jangan salahkan kalau segera kuusir kau dari sini. Tahukah kau, selama ini wajahmu siang malam terbayang dan ku rindukan? Memang aneh, padahal selama ini kau selalu bersikap dingin kepadaku, bukannya aku tak pernah menjumpai gadis secantik dirimu, tapi aku tetap merindukan kau, dulu, seingatku kau tak pernah bersikap begitu kaku dan dingin seperti sekarang, mengapa malam ini kau menampiku? Selalu bersikap ketus kepadaku? Malam ini aku tak senang bertemu denganmu, jawab Ting Tong Ih Ketus. Kenapa Lutai Jin mulai naik darah? Kalau tidak senang ya tidak senang, tak perlu bertanya kenapa. HMMM, aku tahu mengapa kau tidak senang hati dengus Lutai Jin jengkel, lalu sepatah demi sepatah terusnya, kau jengkel karena suami simpananmu yang sudah dikebiri hari ini mampus dijage orang. Kau, dingin kak wajah Ting Tong Ih? Kenapa denganku? Kau sangka aku tidak tahu. HMMM, padahal kau pun tahu kalau kau adalah perempuan murahan, kaulah si perampok wanita lan loset, iblis wanita berbaju biru, Ting Tong Ih, jangan sangka setelah aku memanggilmu botan lantas tidak tahu kalau kaulah si iblis wanita itu. Ting Tong Ih balas tertawa dingin. Bagus, Lu Bun Chong, rupanya kau memang hebat. Mau apa kau sekarang? Lu Tai Jin jengeknya gusar. Lantaran melulu Bun Chong naik darah, serunya, aku selalu merahasiakan identitasmu karena aku ingin memberi kesempatan kepadamu, kesempatan agar kita berdua bisa berhubungan lagi seperti dulu, kau sangka ada orang yang bisa menjamin keselamatanmu. HMMM, kau kira Lio Keli itu manusia macam apa? Orang goblok? Keliru besar. Dia justru sangat peliti dan hebat, pandai melihat situasi, pandai menyelidiki asal-usul orang. Tanpa perlindunganku, kau, sangka dirimu masih bisa hidup hingga sekarang? Masa kau masih belum dapat memaklumi pengorbananku selama ini? Mula-mula Ting Tong Ih sedikit emosi, tapi dengan cepat ia dapat mengendalikan perasaannya. Dari mana kau mengetahui semua ini? Tanyanya kemudian. Selama Nijian Ciu berada di sini, persoalan apa yang bisa mengelabinya? Nih, Ciu pekek Ting Tong Ih sepatah demi sepatah, kemudian setelah tertawa pedi lanjurnya, bila Nijian Ciu tahu rahasia ini, tak ada alasan bagi Liu Keleir untuk tidak mengetahuinya. Memanfaatkan kesempatan itu Lubun Chang maju ke depan, sambil menggenggam sepasang tangan gadis itu, katanya, kalau bukan lantaran aku, begitu Kuan Hui tok mati, dia pasti sudah mengirim pasukan mengepung Kiyok Hang Wan serta mengobrak abri kantor cabang perkumpulanmu ini. Lalu mau apa kau datang kemari? Tanya Ting Tong Ih sambil tertawa Ewa. Tentu saja datang untuk melindungi keselamatanmu, seru Lubun Chang jengkel. Terima kasih banyak atas perhatianmu, Lu Tai Jin kata Ting Tong Ih sambil menarik kembali tangannya, sekarang kau sudah melindungi aku, jadi silakan pulang. Apa maksudmu tanya Lubun Chang gelisah? Aku tidak bermaksud apa-apa. Kenapa kau begitu goblok? Apa untungnya berkorban demi Kuan Hui tok yang sudah mampus Ting Tong Ih tertawa dingin? Heran, bila kau memang orang baik, sudah seharusnya kau selamatkan jiwa kuanto aku, bila kau menginginkan diriku, tidak seharusnya kau suruh orang membunuh kuanto aku. Tapi Kuan, Kuan Hui tok kelewata kabur, tindak tanduk dan sepak terjangnya dalam penjara sudah keterlaluan, mana mungkin aku dapat melindungi jiwanya? Tentu saja kau tak dapat melindunginya karena kau memang tak bermaksud melakukan hal itu, HMMM, sekarang dia sudah mati, aku pun sudah siap menyusulnya. Buat apa kau berbuat bodoh? Lubun Chang berusaha mengendalikan hawa amarahnya, kau adalah kau, dan dia adalah dia, lagi pula lelaki yang kau miliki toh bukan cuma dia seorang, Buat apa kau mesti mengorbankan diri? Sudah sekian lama kau hidup dalam keadaan begini, kenapa hanya gara-gara emosi sesaat? Bukan karena emosi sesaat, mengerti kau tukas gadis itu. Lubun Chang sudah tak mampu mengendalikan diri lagi, segera teriaknya, kau sangka apa yang tidak kupahami? Semua yang kau katakan sangat kupahami. Tiba-tiba Ting-Tong Ih mempertinggi nada suaranya, dengan wajah memerah teriaknya, Betul, dia memang bukan hanya memiliki seorang wanita seperti aku dan aku pun bukan hanya memiliki seorang lelaki seperti dia, tapi setelah dia mati, aku pun tak ingin hidup, bila aku mati, dia pun tak akan hidup dengan hati senang. Bagaikan seekor kucing betina yang sedang marah, teriaknya lagi, kau sudah mengerti um? Kalau tidak mengerti, cepat enyah dari sini. Dada Lubun Chang naik turun menahan emosi, untuk sesaat dia tak tahu apa yang mesti dikatakan, tangannya. Gemetar, tubuhnya ikut gemetar, hawa amarahnya telah menguncak. Pada saat itulah terdengar pintu kamar diketuk orang, kemudian terdengar si germo berseru dari luar, luta izin, arak dan hidangan telah datang. Lubun Chang sama sekali tidak menggulberis, mendadak katanya kepada gadis itu, tahukah kau, siapa yang telah dikirim kemari gara-gara kasus ini? HMM, aku hanya bisa menengok dari tempat ini, yang kulihat hanya sekelompok gagak yang terbang bergerombol, kelihatannya seperti sedang menyambut kedatangan cuan perdana menteri. Betul, yang datang memang seorang tokoh penting, seru Lubun Chang sambil menatapnya tajam, dia adalah Raja Opas Lihian Ih. Berkilat sepasang metel, Ting Tong Ih setelah mendengar nama itu, seakan seekor kucing yang tiba-tiba bertemu musuh tangguh. Setelah berhenti sejenak, kembali Lubun Chang melanjutkan, Raja Opas memang sengaja diutus kemari untuk menangkap kalian pembunuh keji beserta begundalnya. Kemudian sambil mengelus jenggotnya ia menambahkan, setelah kedatangan Raja Opas, tak lama kemudian empat opas yang paling kenamaan pun akan segera tiba di sini. HMM, tunggu saja kedatangan mereka, biar ada sepuluh orang kuan hui tok juga jangan harap bisa meloloskan diri, terlebih gadis macam kau.